Intro Bawa Portugal ke 16 besar Euro 2020 Berikut rekor yang turut mengiringi Ronaldo Cristiano Ronaldo terus mengumpulkan rekor Terbarunya ia menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah turnamen besar Gabungan antara Euro dan Piala Dunia Mega bintang Juventus sekaligus top skor seri A musim 2020-2021 tersebut Mencetak 2 gol via penalti ke gawang Hugo Loris Saat Portugal bermain imbang 2-2 dengan Perancis 2 golnya tersebut merupakan yang ke-20 di turnamen besar Baik di Euro maupun di Piala Dunia Lebih banyak dari pemain manapun dalam sejarah Kini Ronaldo telah mengoleksi 109 gol bersama Portugal di level senior Menyamai rekor pencetak gol terbanyak tim Nas yang dipegang oleh legenda Iran yaitu Ali Dayi Lewat gol-golnya ke gawang Perancis Ronaldo juga bukukan beberapa catatan manis Seperti jadi pemain Portugal pertama yang selalu mencetak gol di 3 pertanian fase grup CR7 juga sudah mengoleksi 48 gol hanya dalam 45 pertandingan internasional terakhirnya bersama Portugal Sejauh ini Ronaldo masih berstatus top skor sementara Euro 2020 dengan koleksi 5 gol Di bawahnya terdapat nama-nama seperti Patrick Sieg, Emil Fosberg, Jorginho Wisnaldum, dan sejumlah pemain lainnya dengan torehan 3 gol Rekor 109 gol laga internasional miliknya disamai Ali Dayi beri selamat untuk Cristiano Ronaldo Penyerang legendaris Iran, Ali Dayi akhirnya mengucapkan selamat untuk bintang Portugal yaitu Cristiano Ronaldo Yang menyamai rekor gol terbanyak di laga internasional miliknya Ronaldo memborong 2 gol Semuanya dari eksekusi penalti kalau Portugal bermain imbang 2-2 melawan Perancis Dalam laga grup F Euro 2020 di Puskas Arena, Kamis 24 Juni 2021 dini hari waktu Indonesia Barat 2 gol Ronaldo turut membawa Portugal memastikan satu tempat di babak 16 besar CR7 pun untuk sementara memuncaki daftar top skor Euro 2020 dengan koleksi 5 gol 2 gol tersebut membawa Ronaldo kini menjadi top skor dunia untuk kategori laga internasional dengan 109 gol Sejajar dengan Ali Dayi CR7 pun turut mendapatkan ucapan selamat dari Ali Dayi Selamat kepada Cristiano Ronaldo yang kini tinggal satu gol lagi untuk memecahkan rekor gol internasional putra Tulis Dayi di akun Instagram pribadinya Saya merasa terhormat bahwa pencapaian luar biasa ini akan menjadi milik Ronaldo Juara sepak bola yang hebat dan humanis Yang peduli, yang juga menginspirasi dan mempengaruhi kehidupan di seluruh dunia Ronaldo membutuhkan 178 pertandingan untuk membukukan rekor 109 gol di laga internasional Rekor tersebut dicapai dalam kurun waktu kurang lebih 18 tahun Sementara itu, Ali Dayi mencatatkan 109 gol dalam 145 pertandingan saja Meski demikian, hal ini wajar Mengingat level lawan yang dihadapi Iran tentu berbeda di bawah yang dihadapi Portugal Selain rekor gol di laga internasional, Ronaldo kini juga mencatatkan rekor 21 gol di turnamen akbar Yaitu pada Piala Eropa dan Piala Dunia Gajau, Alvaro Morata lanjutkan kutukan penalti timna Spanyol Nasib apes menghampiri Alvaro Morata di bawah pertama laga terakhir penyisian grup Euro 2020 Sreker timna Spanyol tersebut gagal mencita gol ke gawang Slovakia Padahal Morata melakukannya dari titik putih Dia menjadi eksekutor penalti yang didapatkan Spanyol pada menit ke-30 Hadiah tendangan 12 pas diberikan wasit setelah kok dilanggar di kotak penalti Morata dan percaya diri maju untuk mengambil tendangan Sayang, sepakan pemberjuvatus tersebut bisa diblok oleh keeper Martin Dubravka Jadilah Morata melanjutkan kutukan penalti La Roja Dalam lima kesempatan terakhir diketahui Spanyol selalu gagal mencita gol dari situasi tersebut Meski gagal mencita gol dari penalti Pada babak pertama, Spanyol bisa unggul 2-0 atas Slovakia Mereka mengoyak jalan lawan melalui bunuh diri keeper serta tandukan Emerick Laporte Rambut Bogba sengaja dicat hitam putih Kau dah mau balik ke Juventus Timnas Perancis berhasil lolos ke 16 besar Euro 2020 Sebagai juara grup F usai bermain imbang 2-2 Melawan Portugal di match terakhir Kamis 24 Juni 2021 dini hari tadi Di luar hasil itu, ada yang menarik dari sesuatu bintang mereka yaitu Paul Bogba Apa itu? Jurnalis kenamaan spesialis transfer pemain Fabrizio Romano Mengunggah di laman Twitternya saat Skate Sport mewawancarai Paul Bogba Usai pertanian melawan Portugal Kepada Skate Sport, Paul Bogba mengaku tampil dengan gaya baru di pertandingannya kali ini Bintang Master United itu bahkan secara terbuka mengaku sengaja mengecat rambutnya dengan warna hitam dan putih Dimana ada cat garis putih dan sisi bagian kepalanya mirip logo Juventus Rambut saya hitam putih seperti seragam Juventus malam ini Saya mengharapkan pertanyaan ini Ucap Bogba sembari tertawa Namun buru-buru yang menjelaskan maksud perkataan itu Bogba menyatakan bahwa dirinya saat ini tidak memikirkan masa depannya dahulu Karena sedang fokus membantu Perancis dalam ajang Euro 2020 Dan rambutku selalu berubah lho Imbuh Bogba Paul Bogba musim ini memang diisukan bakal hengkang dari Manchester United Dan Juventus saat terdisebutkan bakal memulangkannya Apalagi banyak fans yang menginginkan sang pemain berdua dengan Ronaldo Datang ke Juventus secara gratis pada tahun 2012 lalu Dari Manchester United usai masa kontraknya habis Geladang 28 tahun itu menuai banyak kesuksesan di klub Turin itu Hingga pada tahun 2016 ia dibeli kembali oleh Manchester United Di Manchester United musim ini Paul Bogba total bermain sebanyak 42 kali 26 diantaranya berlagak di Premier League Ia menciptakan total 6 gol dan 9 asis Ia menciptakan total 6 gol dan 9 asis Terima kasih telah menonton!